Halo welcome back to my channel Sejada Biru bersama Langit Biru kali ini gue mau bikin video update mengenai Vicky dan Tukba ya teman-teman dan kali ini kalau kalian ya belum nonton video Vicky Naki terakhir di part season 3 final gitu ya kalian mesti nonton teman-teman dan itu ada rasa-rasa sedihnya ngeliat Tukba gitu ya teman-teman begitu apa kesepiannya Tukba ya teman-teman jadi ada baiknya kita menghibur dia komen di videonya untuk berkomentar bersemangat buat Tukba ya di komentarnya Vicky maupun di IG nya Tukba ya teman-teman bersemangat ya ya karena keliatan banget disitu kalau Tukba itu ingin disambangi Vicky sesering mungkin gitu ya sampai tiga kali please please datang ke Ankara please datang ke Turki gitu ya tiga kali teman-teman dan Vicky berjanji akan rutin ke Ankara ya teman-teman ya kita lihat aja gimana Vicky bakal tahan tiga bulan ke depan sesuai dengan janjinya dia tiga bulan gue yakin gak tiga bulan teman-teman gue yakin banget kalau ada kesempatan Vicky pasti ke Ankara ya teman-teman dan video kali ini gue pengen update beberapa instastory yang mungkin gue gak bahas kemarin-marin karena banyak bahas instastory dan kebetulan ini tanggal 22 teman-teman dan ini saatnya Bang Tara itu melangsungkan pernikahan di Garut ya teman-teman jadi pasti ada banyak story ya mudah-mudahan ini ada tambahan story lagi ya teman-teman oke langsung aja kita ngeliat story dari eh bukan dan yang lainnya ya jadi dari Vicky waduh Vicky udah ilang ya repostnya sejadah biru di IGnya Vicky ya waduh padan gue belum bikin video tuh ya jadi terima kasih banget Vicky udah meripost story gue dan itu baru pengalaman pertama gue ya di repost sama Vicky setelah dari awal apa ya Vicky bikin video gitu ya semenjak di Bapau lah gue udah mulai memperhatikan dia gitu ya dan ya memang gue jarang sekali nge-tag ya dari dulu gue gak pernah jarang banget dah nge-tag Vicky tuh tapi akhir-akhir ini gue memang sering nge-tag dan mungkin diapresiasi Vicky gitu ya langsung ke Tugba ya Tugba kemarin pagi ya kalau gak salah dia upload story dengan caption good morning sunshine buntang-buntang sunshine semuanya matahari pagi gitu ya diselimuti matahari pagi gitu ya mantep dan gue masih curiga itu sama kalungnya yang love gitu ya jadi siapa itu ya tapi gue gak punya bukti temen-temen lalu kita ke Duta Delima ya ini mau hilangkan rasa dingin ya iya iya parah ini dingin banget iya ini Duta Delima sama Ajis Ucis ya jadi sedang joget-joget untuk menghilangkan rasa dingin waduh dingin banget dingin 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 kemarin gue di Maribaya aja dinginnya minta ampun apalagi di karut yang lebih tinggi itu ya waduh dingin banget apalagi habis hujan tuh gue yakin habis hujan karena beberapa video di upload instastory kelihatan udah basah jalanan gitu ya waduh dinginnya minta ampun tapi ini latihan buat ke Turki ya buat keluarganya Vicky jadi dinginnya di Garut itu gak ada apa-apa sama dinginnya nanti di Turki ya jadi pakaiannya juga masih sweater biasa kalau di Turki kayaknya harus beli sweater yang tebal-tebal ya khusus sweater snow kita beranjak ke Vicky Necki Family Vicky Necki Family nah ini 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 sesuai dengan video gue sebelumnya kalau ini ada di Darajat Indah ya Villa Darajat Indah ya teman-teman dan gue apal banget ruangan ini jadi unik banget unik banget masih gedek itu cuma ya ini modern tradisional ya jadi gue masih inget dan mereka itu kayaknya ngumpul bareng disini ya teman-teman sama Adis Ucus dan disini Bang Owardes sama Babeh lagi sholat ya ini pada ngapain sih kayaknya pada sedih bener lagi kedinginan mereka lagi kedinginan ya deket banget ya Vicky sama adiknya ya gue sama adik gue enggak sedeket ini temen-temen sering berantem mulu kalau gue sih berantem mulu udah udah kayak anjing sama kucing tapi sekarang udah udah berkeluarga semua jadi ya enggak berantem-berantem lagi kadang-kadang berakhir berantem sih gue lebih seringnya berantem sama keluarga gue tuh sebenernya sama adik-adik gue gitu kan jadi jadi seneng banget lihat keluarga kayak gini ya aku Rukun gitu ya ya kan hujan gila ini udah dingin tambah hujan lagi utama Wah pagi-pagi pasti berkabut banget itu temen-temen Vicky keluar dulu kayaknya mau nyari makanan ya kalau di udara dingin gini ya emang ngemil ngemil ngeteh ngopi Wah udah mantep banget dan meripos video Vicky lagi ya jadi mama Vicky lagi family meripos nih baru kali ini ya kemarin kemarin kayaknya enggak deh jadi kemarin-kemarin hanya Tukba aja nge-repost video Vicky Naki ya untuk iklan YouTube nya ya teman-teman gimana nah ini baru bener baru bener ini air hangat loh ini misalnya harusnya memang mereka malam-malam berendam sama gue juga kayak gitu kalau misalnya gue kebiasaan sih kemaribaya kemaribaya ya gitu ya kemandian air panas gitu ya dan kemarin-kemarin enak-enak begini temen-temen memang abis dari keluar dari kolom renang emang dinginnya minta maaf pun tapi langsung nyenyak temen-temen jadi berenang semalaman sampai jam kadang-kadang sampai jam 11 gue berenang gitu ya buat jam 12 dibilas langsung tidur itu nyenyak banget soalnya kan dingin tidur selimutnya langsung dikuntel-kuntel kakaruk-karuan ya nah ini pagi-pagi kayaknya udah persiapan untuk nganterin Bang Tara ya gak tau ini langsung ke rumah apa memang acaranya di gedung ya kalau daerah-daerah situ kan banyak convention hall juga ya mungkin di gedung atau mungkin di rumah yang gak ngerti gue juga ya tapi nanti pasti ada update ya temen-temen dan kalau daerah Garut Sunda itu ada 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 tradisi ya penyambutan gitu dan itu lama banget yang misalnya Nini sama apa sih namanya itu waktu menikah juga gitu ya disambut di jemput sama kereta kencana kok gue jadi inget waktu gue penikah ya dan itu gue liat tembang Tara itu tanpa disentuh-sentuh orang lain itu gue banget gue tuh waktu berangkat itu kan gak gak pake apa-apa gitu pake jazz gitu kan jauh perjalanan gue langsung dari Jakarta bro dari Jakarta ke Bandung gitu kan dan gak digrandanin karena gak bawa tukang rias yaudah begitu aja sama keluarga gue iniin pake bis tiga perapat dan sampai sana istilahnya karena gue udah tau disana itu kita bakal di walaupun kita dari sini pake jazz pake baju adat kita gitu ya itu di Bandung atau di daerah Garut nanti bakal disalin gitu ya temen-temen sesuai dengan tema baju yang disana gitu jadi dari sini itu gak perlu diapapain karena nanti disana yang bakal sebelum masuk ke tempat itu nanti bakal ada tukang rias datengin kita dan ngeriasin kita ngeriasin penganten itu dibedak-bedakin dan bajunya sesuai dengan penganten wanita disana gitu ya temen-temen ini buat pengalaman ya jangan kalian terlalu rapih dari awal nanti disana dibongkar juga gue juga gak ngerti waktu itu gue pake jazz gitu ya udah rapi-rapi pake band topol udah pake ini dibongkar temen-temen jadi pake pakaian adat yang senada dengan penganten gitu temen-temen dan akhirnya prosesinya mau dimulai ya temen-temen dan ini persiapan perjalanan dari villa menuju tempat hijab kabul ya temen-temen disini Bang Tara udah pake jaket pake kemeja ya pake jaket kemeja ya jadi ini sama seperti yang gue lakukan perjalanan dari Jakarta gue pake jaket kemeja gitu kan rapi tapi sampe disono langsung dipretelin temen-temen kalo gak percaya gue bikin ini kan sebelumnya ya prediksi kalo jaket ini bakal dipretelin sebelumnya gitu ya abone 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 abone